Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dari 6 orang siswa akan dipilih 3 orang sebagai perwakilan skala dalam acara perlombaan. Banyaknya cara untuk memilih 3 orang tersebut adalah? Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari banyaknya cara untuk memilih 3 orang tersebut. Jadi, gambarnya gini. Jadi, ada 6 orang siswa. 4, 5, 6. Nah, dari 6 orang siswa ini akan dipilih 3 orang. Jadi, diambil 3 nih. 1, 2, 3. Nah, untuk memilih 3 orang ini kan bebas, Kak. Ya, misalkan nih. Kalian akan milih ini, ini, dan ini. Nah, berarti dapat nih 3 orang. Atau bisa juga kan. Kalian pilih yang ini. Yang ini, yang ini, yang ini. Nah, bisa juga kan. Nah, atau kalian misalkan milih 3 orang ini. 1, 2, 3. Nah, bisa juga kan. Nah, atau kalian milih yang ini. Ini. Ini lagi. Ini. Jadi, kalian tuh bisa milih bebas gitu. Dan juga, perhatikan deh. Kalian setiap milih, apakah ada urutannya gitu untuk memilih 3 orang ini. Enggak kan. Kan bisa aja kan. Kayak, kalian milih ini. 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 Tapi, bisa juga kalian milih ini 3. Ini orang 3. Tapi, ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Atau, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Jadi, kayak bebas. Dan, enggak saling bergantung gitu loh. Satu sama lain. Artinya, ya. Acak gitu untuk memilihnya. Nah, jadinya. Karena kita milih 3 orang ini secara bebas dan acak. Maka, kita menggunakan kombinasi. Nah, kombinasi apa? Kombinasi 3 dari 6. Gitu. Berarti, 6! per 3! x 3! gitu ya. Kan dikurang dulu kan. 3! terus dikali yang ini. Berarti, sama dengan 6 x 5 x 4 x 3! per 3! x, ingat, 3! 6. Coret, 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 coret. Berarti, sama dengan 20. Oke, jawabannya si A gitu loh. Nah, di sini aku akan kasih trik caranya untuk menghitung kombinasi. Jadi, kombinasi kan di sini 3 dari 6 ya. Berarti, di sini, karena dia 3, berarti 6-nya mundur sebanyak 3 kali. 6, 5, 4. Terus, 3 ini berarti mundur sebanyak 3 faktorial. Gitu. Berarti, 3, 2, 1. Terus, tinggal coret, ya. Jadinya 20. Nah, jauh lebih simpel gitu dibandingkan yang kayak gini. Jadi, kayak ibaratnya kalau kalian susah menghitung rumusnya, ya kalian tinggal gitu mundur aja gitu. Dari konsep dari K-nya gitu. Jadi, ini K, ini N. Oke, jawabannya si A, teman-teman.